Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Manhua, Sisingci, Jiwa, Sunu, Wukong Atau The Great Epsilon Part 15 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas dui Di episode sebelumnya diperlihatkan Akajiri dan Kratong Am yang tiba-tiba saja memberontak kepada Lafayette Dan serangan dadakan dari mereka berdua berhasil menghancurkan tubuh Lafayette Tapi tiba-tiba saja tangan Akajiri pun putus dan berdarah darah tanpa sebab Di episode ini scene diawali diperlihatkan kondisi Akajiri yang tiba-tiba saja tangannya putus tanpa sebab Tangannya pun hancur dan gelang-gelang besi lancip di tangannya pun menjadi perjatuhan Akajiri pun sangat kesakitan membuat ia pun terjatuh dan berlutut di tanah Sambil menahan sakit ia berkata Langanku kita hampir berhasil He he hampir saja Itu saja Hal itu membuat Tong Am pun panik Akajiri ucapnya Dan terlihat juga semuanya monyet disitu Baik hitam dan putih pun sangat penasaran Apa yang sebenarnya terjadi dengan monyet Akajiri Tong Am pun hanya terdiam dan keringetan dengan apa yang terjadi Dan tiba-tiba saja terdengar suara dari balik pohon yang berkata Kera merah dan kera terbang kesayanganku Kalian terlalu mengecewakanku Aku telah menghabiskan banyak upaya untuk merawatmu dan menjadikan anak buahku di pekunungan kera terbang Dan ternyata itu adalah buddha tua alis kuning yang telah hidup lagi guys Ia pun lanjut berkata Kera adalah yang paling pintar dan aku tahu kalian akan menggigitku kembali suatu hari nanti Jadi ada beberapa hal penting yang tidak akan pernah kutinggalkan Ucapnya lagi Sambil mengeluarkan sebuah boneka orang-orangan Ia pun tersenyum sambil menunjuk boneka itu dan berkata Ini adalah boneka kecil dari setengah jiwamu Dan dengan pandangan yang sins ia berkata lagi Lihat kau mulai nakal Aku hanya perlu menariknya dengan ringan Kau akan mati Dan terlihat Akajiri pun merasa sangat kesakitan Wukong pun bertanya Apakah dia yang tadi memakanku? Dan Xiaoliu pun langsung menjelaskan Bahwa dia adalah monster besar Pemimpin aliansi di jalur iblis Yaitu buddha tua alis kuning Xiaoliu lanjut berkata Dia menggunakan ilmu hitam untuk memperbudak iblis lain Dia ada di banyak tempat dan dia sangatlah kuat Dia adalah orang tua di belakang kera berambut merah dan kera terbang Hal itu membuat Wukong pun baru menyadari Kalau buddha itu yang merupakan semua sumber dari masalah ini Dan ketika melihat buddha tua itu Wukong pun berkata dalam hati Bagaimana bisa aku merasa membencinya Padahal aku belum pernah melihatnya Aneh Dan terlihat disitu Lafayette sambil meringis berkata Sayang sekali Apakah kau tahu? Dulu ku pikir aku bisa mempercayai mu Ia pun lalu berjalan sambil berkata lagi Ketika aku menemui mu lagi kau hanya kera konyol yang tidak tahu apa-apa Menangis karena ibumu sendiri Adik-adikmu dan sejenisnya Sangat lemah dan aku membuatmu lebih kuat Tonga pun menjawab Aku ingin menjadi lebih kuat hanya untuk satu tujuan Mati saja kau Mendengar hal itu Lafayette berkata Sayang sekali kau tidak melihat kenyataan dengan jelas Kamu terlalu banyak fantasi palsu Dan sambil menunjukkan orang-orangan yang dibawanya Ia lanjut berkata Deng-deng ini adalah bone kamu Hal itu membuat Tong Ampur jadi keringetan Lafayette pun lanjut berkata Kenyataannya adalah aku mengendalikan hidup dan matimu Dan sambil mengenggam orang-orangan itu Ia lanjut berkata Aku akan mengambil hidupmu Kapanpun oke Terlihat Tong Ampun terdiam sejenak Ia lalu menoleh kepada Akajiri dan berkata Akajiri terima kasih banyak Kau seperti saudara kandungku Tong Am Saud Akajiri yang terluka Tong Ampun berkata kepada Akajiri lagi Kita telah mencoba bersama Dan tidak ada penyesalan Aku akan maju selangkah Dan kres Terlihat tangan budatua pun meremas orang-orangan di tangannya Dan Hal itu membuat Tong Ampun mengerang kesakitan Karena tubuhnya seperti dicapik-capik Lafayette pun terus saja meremas-remas orang-orangan itu Dan krak-krak-krak Ia pun disitu berkata Aku mendengarkan bahwa tulangmu hancur Ayo remas-remas lagi Hal itu membuat Tong Ampun hanya meratap ke atas Tanda bahwa ia sudah berada dalam puncak sakitnya Dan Bruk Kini Ia pun ambruk dan sudah tak berdaya lagi Dan kini Akajiri dan Wukong pun hanya terdiam melihat pemandangan yang miris itu Lafayette pun menengkat dan berdiri di hadapan Tong Ampun sambil berkata Ah itu pasti menyakitkan Keraku Ayo memohon kepada aku Ayo naik ke kakiku dan mohonlah kepada ayah disini Untuk membiarkanmu hidup Tong Ampun sambil melirik Lafayette berkata Alis kuning Apa yang kau mau? Lafayette pun menjawab Bagaimanapun kau adalah asisten yang paling kuat Tentu saja Akunggan membunuhmu Kita bisa kembali seperti masa lalu Mendengar rayuan dari budatwa itu Tong Ampun terlihat tangannya berusaha untuk meraih-raih sesuatu Lafayette pun masih tersenyum dan berkata Ya bagus Dan ternyata Tong Ampun meraih batu disitu Dan tok Seketika Tong Ampun melemparkan batu itu ke kepala Lafayette Hal itu membuat Lafayette yang wajahnya sok tersenyum manis seketika berubah menjadi marah Dan Tong Ampun disitu berkata Berhenti berbicara tentangku Itu menjijikan iblis tua Dan jerut Seketika Lafayette pun menginjak kepala Tong Ampun sambil berteriak Mati kau kera terbang Aku sangat kesal Aku tidak mengerti kenapa kau tidak menghargai kesempatan yang diberikan Kau pikir kau siapa Lafayette pun terus saja marah-marah dan berkata lagi Kera busuk yang merasa benar sendiri Ya pun lalu berkata kepada semua yang ada disitu Hei kera-kera dari pegunungan kera terbang Lihatlah Biarkan kalian melihat semuanya Lihat seperti apa kera terbang itu sekarang Ini adalah takdir bagi mereka yang menentangku Apa kalian paham? Lakukan apa yang aku katakan dan kalian akan mendapat kehidupan yang baik Aku membiarkan dia hidup Tetapi dia tidak akan bisa bertahan hidup Dan terlihat para monyet hitam pun menjadi ketakutan Lafayette pun lalu menolak kepada Akajiri dan berkata Hmm aku tidak ingin ini terjadi Tetapi tidak bisa dibiarkan begitu saja Akajiri kamu adalah anggota aliansi besar gelap jalur monster Kamu hanya ditipu olehnya Ayo jika kamu bisa menebus dosamu dengan membunuh dia Maka aku bisa memaafkanmu Mendengar perkataan itu Akajiri pun langsung berteriak Tidak akan pernah terjadi Ia pun dengan kondisi tanpa tangan lagi Langsung melompat dan akan menyerang Lafayette Ia Lafayette pun hanya meringis dan berkata Ho 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 Jawaban yang salah Jeleng 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 Seketika ia pun mengeluarkan otot tubuhnya Membuat tubuhnya menjadi sangat lebih kekar lagi Dasar bodoh Ma'wut Jeruk Seketika Lafayette pun mencekram tubuh Akajiri Hingga membuat Akajiri pun tak bisa bergerak dan berbicara lagi Lafayette pun meringis dan berkata Dasar tidak berguna Sia-sia saja selama ini aku menginvestasi dirimu Ya walaupun sudah tidak berguna Tinggal dimakan saja Lafayette pun berubah seperti kodok dan langsung menjelurkan lidahnya Dan dahuar Tak disangka tiba-tiba saja wukong menendang janggut Lafayette sambil berkata Buat apa? Apakah itu dirimu yang asli? Aku bahkan masih terus berusaha menjadi makhluk yang lebih baik Tendangan itu membuat Lafayette pun mundur Dan sambil memegang mulut kodoknya ya berkata Tendangan yang menyakitkan Kini terlihat Akajiri pun sudah jatuh ke tanah Raja monyet batu Apakah kau gila? Ucap Akajiri Wukong pun lalu menjawab Akajiri apakah kamu lupa berkataanku? Dan dengan wajah yang berseri-seri Wukong pun berkata lagi Aku itu penyelamat semua monyet Tentu saja itu termasuk kamu bodoh Jangan takut Aku pasti bisa mengalahkannya Akajiri yang sudah tak berdaya di tanah pun menyahut Kamu kenapa berkata seperti itu? Sedangkan Tong Am pun hanya terdiam tak berdaya Jelas saja hal itu membuat para monyet-monyet putih dan monyet hitam pun jadi kehiranan Sekaligus bangga dengan kelakuan Wukong Shiosu pun disitu berkata Hei tentu saja Dia ingin melawan monster ini Ini pasti sudah takdir Sedangkan Lafayette pun berkata Hahaha Hei monyet batu Karenamu dia masih hidup Kupikir kau akan ambil kesempatan untuk melarikan diri Wukong pun dengan enteng menjawab Hah? Melarikan diri? Siapa takut? Aku berencana melatih diriku sebelum bertarung denganmu Lafayette pun sambil meringis berkata Haha tapi kamu baru saja lahir Masih tidak tahu apa-apa Setiap wilayah di jalur monster dikelola oleh iblis terkemuka Bukan berarti kamu adalah yang terhebat disini Pegunungan kerat terbang Monyet-monyet disini dan semua pendapatan suku manusia Semua adalah milikku Speser pun itu adalah milikku Jika tidak aku izinkan Maka tidak akan ada yang bisa keluar dari parit hitam ini Dan terlihat orang-orang yang melihatnya pun tampak tertegun Dan Wukong pun berkata Tidak izin Seketika Wukong pun langsung menunjuk kepada buddha tua itu dan berkata Kamilah yang menentukan hidup kami Kamu tidak bisa mengatur kami Sekarang seluruh monyet pegunungan kerat terbang berada disini untuk melawanmu Kau tidak bisa dibiarkan begitu saja Sebaiknya kamu segera pergi dari pegunungan kerat terbang Semakin jauh semakin baik Kalau tidak aku tidak akan mengasihimu Hal itu membuat Lafayette pun langsung tertawa Hahaha Sepertinya kamu belum tahu tentang peraturannya Yang kalah akan tunduk sama yang menang Bagaimana kamu bisa melawanku Aku akan melawanmu Sudah terlambat untuk melarikan diri Setelah aku memakanmu Aku akan membuat seluruh monyet putih Dan situasi akan kembali jadi semula Wukong pun disitu berkata Selama aku disini Mimpimu tidak akan pernah jadi kenyataan Lafayette pun meringis lagi dan berkata Kamu? Wah sombong sekali Dan krek 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 Mak dawar Seketika kini Lafayette pun berubah menjadi wujud yang sangat kekar dan buas Ia pun dengan mata yang menyala-nyala berkata Bentuk ini sudah tidak aku pakai lebih dari 11 tahun Kali ini aku benar-benar marah Kekuatan ini memperbesar tubuh Tidak biasa Ini bukti kalau aku benar-benar marah padamu Hal itu membuat Wukong pun juga bersiap dan berkata Oke ayo bertarung Tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan berkata lagi Apa? Jiwa iblisku belum pulih Terlihat tungku di dalam tubuhnya pun benar-benar menjen guys Oh tidak Apa yang harus kulakukan? Ucap Wukong Ia pun lalu berteriak kepada para monyet putih Halo monyet-monyet Aku butuh dukunganmu Monyet-monyet itu pun masih loading Dan berpikir apa tujuan sang raja monyet berkata seperti itu Apa itu berguna? Ucap mereka Tapi dengan cepat Xiaoliu pun mengangkat tangannya dan berkata Monyet segera melingkar Beri semangat untuk raja Para monyet-monyet pun segera mengangkat tangannya dan berteriak Raja semangat Raja pasti bisa Kalahkan dia Wukong pun disitu juga berkata Ayo monyet Lebih semangat lagi Monyet-monyet pun lalu memukul-mukul tongkatnya Dan yang lain pun berteriak-teriak untuk menyemangati Wukong Raja 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 paling hebat Ucap mereka Xiaosu pun lalu berteriak Hei monyet batu Kamu harus ingat Ingat Jangan pernah percaya dengan dia Dan kamu pasti akan menang Wukong pun hanya melirik kepada Xiaosu dan berkata Bisa-bisanya dia mengajariku untuk bertarung Wukong pun lalu bersiap dan berkata Hiya Jiwa iblis keluarlah Keluarlah setiap api iblisku Hiya Dan Doar Tapi tiba-tiba saja Tanpa bahasa basi Lafayette pun langsung mengeprek Wukong dengan tangan raksasanya Haha Kau bisa berubah Tapi di kehidupan selanjutnya Ucap Lafayette Jelas saja Litu membuat para monyet putih pun panik Dan Lafayette pun berkata lagi Sangat lucu Para kera-kera kecil itu berteriak-teriak Berpikir bisa menyihir dan membuat jiwa monyetmu bisa pulih Masih adakah orang-orang yang lebih bodoh dari ini di dunia ini Aku akan membunuhmu Lafayette pun langsung melancarkan pukulannya Dan Blar Wah Dia masih memiliki kekuatan untuk berjuang ternyata Matilah kau Wukong pun kini semakin dikencet Dan ia sekuat tenaga berusaha untuk bertahan Melihat hal itu Akajiri pun sekuat tenaga bergerak dan berkata kepada Wukong Monyet batu Ia pun lalu berteriak dengan sangat kencang kepada Wukong Jika kamu akan mati seperti ini Maka jangan buat pernyataan seperti tadi dong Sungguh tak tahu malu kau Monyet batu memang tidak berguna Hal itu membuat Wukong bergeram dan balik berkata Hei diam Jangan banyak bicara Bahkan kamu saja tidak bisa bergerak Diam dan tinggal lihat saja Dan terlihat kini tunggu di dalam tubuh Wukong pun mulai bergerak Tungguh gas iblis terbakarlah Meledak Dan Mabuk Seketika keluarlah api yang memancar dari lubang-lubang tunggu iblis dari dalam tubuh Wukong Dan Cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya